Kemuliaan menjaga anak yatim seperti dikatakan Saya dengan orang yang menjaga anak yatim seperti ini di syurga kata Nabi SAW sampai merapatkan ibu jari dengan jari tengahnya menunjukkan betapa dekatnya kedudukan orang yang menjaga anak yatim dan yang kedua fadilah daripada menjaga anak yatim kalau mengusap rambutnya pahala yang diberikan oleh Allah SWT Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaa Muhammad Bab tentang orang lelaki haram memakai pakaian yang dicelup Bab tentang orang lelaki haram memakai pakaian yang dicelup Dari Anas RA berkata Nabi SAW melarang orang lelaki memakai pakaian yang dicelup seperti za'paran Dari Anas RA Berkata Nabi SAW melihat saya memakai dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning Kemudian beliau bertanya Apakah ibumu yang menyuruhmu untuk memakai pakaian seperti itu Saya berkata apakah saya harus membasuhnya Beliau bersabda bahkan bakarlah kedua pakaian itu Dalam ruayat lain Beliau bersabda sesungguhnya pakaian seperti itu adalah termasuk pakaian orang-orang kafir Maka janganlah kamu memakainya ruayat muslim Ada perbezaan ulama berkenaan dengan pemakaian pakaian yang dicelup dengan za'paran Atau yang diwarnai dengan warna mu'asfar Mu'asfar ini Tafsirkan yang dalam syarah kitab hadith Warna kemerah-merahan Disebabkan oleh kerana warna yang seperti itu Ada dua sebab Yang pertama Ianya adalah pakaian orang-orang kafir Pada ketika itu Yang kedua Ianya menyerupai pakaian perempuan Sehingga Sebab yang Dilarangnya menggunakan pakaian dicelup dengan warna merah Disebabkan oleh kerana menyerupai orang-orang kafir Atau menyerupai orang-orang sombong Atau menyerupai Warna perempuan Maka itulah yang menjadi sebab kenapa dilarang Ada pun Mewarnai pakaian yang dengan warna Atau Yang memang original warna merah Jika tidak ada sebab-sebab yang sedemikian Menyerupai orang kafir atau orang sombong Ataupun Menyerupai warna perempuan Maka tidak termasuk daripada yang diharamkan Karena juga ada di dalam hadis Nabi pernah memakai Dua hullah Dua hullah ini Dua kain Satu menutup pusar sampai ke bawah lutut Dan satu menutup bahagian bahu Yang ada warna merah Pada kedua helai kain Yang dipakai oleh Nabi SAW Dengan demikian Pengharaman Celupan Kain untuk pakaian Bila ianya menyerupai Kepada orang-orang kafir atau perempuan Maka itu yang dilarang Karena hadis menyatakan Allah melaknat orang laki menyerupai orang perempuan Atau orang perempuan menyerupai orang laki Jadi elahnya Pada penyerupaannya Itu yang menyebabkan dilarangnya Memakai pakaian Yang berwarna Yang warna itu boleh dikatakan Identik dengan warna perempuan Mengelak daripada Warna tersebut Untuk mengelak daripada keserupaan Terat Bab tentang larangan diam Sejak pagi sampai malam Bab tentang larangan diam Sejak pagi sampai malam Dari Ali Berkata Saya ingat ajaran Rasulullah SAW Iaitu bahawa Tidak dianggap Yatim lagi Sesudah Ihtilam Yang dibalik Dan tidak Boleh diam Sejak pagi sampai malam Raja Abu Dawud Di dalam Definisi Yatim Yang mempunyai Kelebihan Pahala Bagi orang yang Menjaga Anak yatim Definisi yatim Bagi manusia Adalah orang yang Kehilangan Ayahnya Di masa ia Belum baler Adapun bagi binatang Yatim itu adalah Yang kehilangan Ibunya Kerana Bagi manusia Yang memberikan Tanggung jawab Nafkah kepada Anak Itu ayahnya Sehingga bila Kehilangan Ayah Anak itu menjadi yatim Karena tidak ada Yang Menuhi Keperluan Nafkahnya Kepada anak Tersebut Tetapi Sebaliknya Bagi binatang Ibu yang Banyak Memberikan Tanggungan Kepada anak Kemuliaan Menjaga Anak yatim Seperti Dikatakan Saya Dengan orang Menjaga Anak yatim Seperti ini Di syurga Kata Nabi S.A.W. Sampai Merapatkan Ibu jari Dengan Jari tengahnya Menunjukkan Betapa Dekatnya Kedudukan Orang Yang menjaga Anak yatim Dan Yang kedua Apa Fadilah Daripada Menjaga Anak yatim Kalau mengusap Rambutnya Pahala yang Diberikan oleh Allah S.W.T. Sampai umur Bilakah Yatim itu Menjadi yatim Dan mendapatkan Fadilah Kepada orang Yang menjaganya Katanya Sampai Baler Bila sudah Baler Katanya La yutma Ba'dah Lutilam Tidak ada Lagi Gelaran yatim Pada Seorang anak Kalau sudah Baler Bukan bermakna Tak boleh jaga Anak itu Tetap dijaga Kalau dia tidak Mampu Tapi gelaran Sebagai yatim Itu bila Anak tersebut Belum Baler Bila sudah Apa namanya Eh dilam Baik itu dengan Bermimpi keluar Bermani Atau usian Yang sudah 15 tahun Maka Terangkatlah Gelaran yatim Daripada Anak tersebut Wala sumata Yawmin Ila layl Tak boleh Orang itu Diam Sampai malam Merujuk Kepada Satu Adat Jahiliyah Dahulu Kalau malam Tak boleh Bercakap Sehingga Pakai Bahasa Isyarat Saya Hentum Pakai Hal ini Ditegah Dan Dilarang La sumata Yawmin Ila layl Tak boleh Orang itu Diam Sampai malam Artinya Tak ada Guna Menjaga Dirinya Daripada Tidak Berbicara Jika Motifnya Itu adalah Mengikuti Tradisi Jahiliyah Yang ada Tapi Kalau orang Mau jaga Mulutnya Daripada Berbicara Hal-hal Yang Mungkar Lebih Baik Diam Maka Siapa Orang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhirat Maka Berkata Yang Baik Atau Diam Perbezaannya Orang Yang Dalam Hadis Disebutkan Diam Di Waktu Malam Adalah Menjaga Tradisi Jahiliyah Tanah Bucakap Karena Itu Tradisi Jahiliyah Berbeza Dengan Orang Tak Bucakap Karena Khawatir Lidahnya Tergelincir Kepada Hal-hal Yang Tidak Boleh Maka Dia Berdiam Motifnya Berbeza Hadisan Angais Bin Abi Hazim Berkata Abu Bakar Masuk Ke rumah Seorang Perempuan Bersuku Ahmas Yang Bernama Zainab Abu Bakar Melihat Perempuan Itu Tidak Mau Berbicara Kemudian Abu Bakar Bertanya Kenapa Perempuan Itu Tidak Mau Berbicara Orang Orang Yang Ada Di Berkata Ia Niat Untuk Diam Tidak Berbicara Kemudian Abu Bakar Berkata Kepadanya Bicaralah Kerana Sesungguhnya Perbuatan Seperti Itu Tidak Diperbolehkan Itu Termasuk Perbuatan Orang Orang Jahiliyah Kemudian Orang Perempuan Itu Mau Berbicara Dan Ini Ada Perbezaan Dengan Diamnya Siti Maryam Ketika Bernadar Ini Nazar Tulir Rahmani Sawma Falan Ukallimal Yoma Insiyya Saya Bernadar Kerana Allah Untuk Tidak Berbicara Ini Nazar Tulir Rahmani Sawma Aku ingin Bernadar Untuk Berpuasa Berpuasa Disini Maksudnya Puasa Daripada Bercakap Falan Ukallimalyoma Insiyya Takkan Bercakap Dengan Sisiapapun Juga Motifnya Adalah Siti Maryam Ketika Mendabak Membawa Anak Nak Explain Macam Mana Kepada Orang Nak Dikatakan Ini Anak Siapa Dijelaskan Macam Mana Orang Tak Akan Terima Karena Cara Berfikirnya Manusia Pada Waktu Itu Tidak Mungkin Ada Anak Lahir Melainkan Ada Pasangan Suami Istri Sementara Siti Maryam Belum Berkahwin Adakah Siti Maryam Akan Bercerita Iya Apa Namanya Saya Boleh Hamil Dengan Sendirinya Siapa Akan Percaya Dengan Berita Seperti Itu Yang Kalau Bercakap Pun Juga Tidak Akan Diterima Maka Disitu Siti Maryam Melihat Pembicaraannya Tidak Akan Memberi Kesan Kepada Orang Maka Dia Berkata Ketika Dibawa Nabi Isa Ke Kampungnya Kemudian Orang-orang Kampung Mengatakan Ya Uhtar Harun Hai Saudaranya Harun Makan Abukim Ra'as Sawin Makan Muki Baghiya Ayah Kamu Itu Bukan Orang Tak Baik Ayah Kamu Orang Baik Ibu Kamu Pun Juga Orang Baik Bukan Pelacur Bagaimana Kau Boleh Dapat Anak Ini Tanpa Kau Berkahwin Ini Ingin Memberikan Isyarat Kamu Melacur Ke Ibu Kamu Orang Baik Ayah Kamu Orang Baik Ini Merujuk Bagaimana Kedudukan Nasab Itu Yang Ada Kepada Seseorang Yang Baik Itu Mesti Diwarisi Oleh Keturunannya Baik Kalau Tidak Untuk Apa Orang Kampung Mengatakan Ayah Kamu Orang Baik Ibu Kamu Bukan Pelacur Kenapa Kamu Berbuat Pelacur Yang Tuduhannya Karena Tak Kawin Bagaimana Boleh Dapat Anak Itu Kan Tuduhan Salah Satu Sebabnya Yang Menghairankan Kepada Mereka Kamu Keturunan Orang Baik Kenapa Kamu Tidak Sama Dengan Keturunan Kamu Makanya Siti Mariam Mengatakan Bagi Isyarat Saja Maka Mereka Bagaimana Bercakap Dengan Bayi Yang Baru Lahir Ini Barulah Allah Memberikan Izin Kepada Nabi Isa Yang Masih Bayi Untuk Berbicara Kalau Aku Dalah Banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Akan Diutus Oleh Allah Menjadi Seorang Nabi Hal Hasil Siti Mariam Ketika Itu Bernadar Untuk Tidak Berbicara Motifnya Adalah Mengelak Daripada Fitnah Berlaku Mungkin Pada Ketika Itu Bernadar Untuk Tidak Berbicara Itu Apa Namanya Diperbolehkan Sementara Dalam Syariat Kita Dalam Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nadar Hanya Diperbolehkan Kepada Hal Yang Berisifat Ibadah Bukan 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 Yang Tidak Apa Namanya Bukan Hal Yang Berisifat Bukan Ibadah Contohnya Saya Bernadar Untuk Tidak Minum Minum Tak Minum Makan Tidak Makan Bukan Satu Ibadah Tapi Kalau Saya Bernadar Untuk Bersedekah Berpuasa Nadar Untuk Pergi Umrah Contohnya Maka Dia Kena Tunaikan Nadarnya Tapi Kalau Nadar Kepada Hal Hal Yang Tidak Kaitan Dengan Ibadah Saya Bernadar Tidak Keluar Rumah Tak Ada Kaitan Dengan Masalah Ibadah Ada Berkenaan Dengan Orang Yang Bernadar Untuk Tidak Berbicara Bab Tentang Haram Seseorang Bernasab Bukan Kepada Ayah Bab Tentang Haram Seseorang Bernasab Bukan Kepada Ayah Dari Sa'id Nabi Waqqas Bahawasanya Nabi Sallallahu Bersabda Barang sesiapa Yang mengaku Bernasab Kepada Bukan Ayahnya Sedangkan Ia tahu Bahawa Orang itu Bukan Ayahnya Maka Ia haram Masuk syurga Rewaib Bukhari Muslim Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Janganlah Janganlah Kamu Sekalian Membenci Ayahmu Barang sesiapa Yang membenci Ayahnya Maka Dia adalah Kafir Bukhari Muslim Bukhari Bukhari mutafakun alih berkata saya mendengar saya melihat Ali RA berkhutbah di atas mimbar dan saya mendengar ia berkata demi Allah tidak ada pada kami kitab yang kami baca kecuali kitab Allah dan tulisan yang ada pada lembaran ini kemudian ia membuka lembaran itu yang di dalamnya ada catatan umur-umur unta yang harus dikeluarkan zakatnya dan berbagai macam ketentuan hukum pidana dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda Madinah adalah bumi haram yakni daerah yang berada di antara air dan tawur barang siapa yang membuat kekacauan di situ atau menempatkan pengacau maka ia mendapat keputukan Allah, malaikat dan segenap manusia serta pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya janji kaum muslimin yang harus dilaksanakan oleh siapa pun adalah yakni satu satu sama barang siapa yang berkhianat kepada seorang muslim maka ia mendapat laknat Allah, malaikat dan segenap manusia serta nanti pada hari kiamat tidak akan diterima taubat dan tebusannya barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya atau mengaku bermajikan kepada selain majikan selain majikannya maka ia mendapat laknat Allah, malaikat dan segenap manusia serta nanti pada hari kiamat tidak akan diterima taubat dan tebusannya berbicara tentang haram menasabkan kepada bukan ayahnya nasab adalah satu kehormatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan di dalam Al-Quran diberi perhatian khusus oleh Allah tentang nasab untuk diberikan hak pada nasab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya yuhannas inna khalaqnalkum medhakir wa unsah uja'alalkum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna keramakum indallahi adqakum wahaskal manusia kami ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan lalu kami jadikan daripada laki-laki dan perempuan ini Adam dan Hawa syu'uban bangsa-bangsa wa qabaila qabila apa tujuannya lita'arafu untuk kamu saling mengenali untuk kami saling menjalin silaturrahim dengan mengenali latar belakang masing-masing pada kabilahnya pada nasabnya walau pada akhirnya kemuliaan seseorang adalah terletak kepada ketakwaannya inna akramakum indallahi adqakum yang termulia diantara kamu adalah orang yang bertakwa jadi antara kedudukan nasab dan juga dengan takwa dua-dua diberi perhatian di dalam syariat sehingga tidak ada pertembungan tentang masalah kehormatan pada nasab dan kehormatan di sisi Allah pada ketakwaan yang meletakkan kehormatan pada nasab itu adalah Allah yang meletakkan kehormatan pada ketakwaan juga adalah Allah hanya masing-masing ditempatkan di tempat yang sesuai oleh sebab yang demikian ketika diungkapkan tentang dahulu orang ketika membangga-banggakan dengan latar belakang nasabnya kemudian ditanya kepada Salman Al-Farisi Salman, nasab kamu siapa? kamu anak siapa? kata Salman, saya anaknya Islam anak Ibnul Islam saya adalah anak Islam maksudnya adalah ingin memberitahukan kedudukan seseorang di sisi Allah SWT adalah terletak kepada ketakwaannya namun nasab ini mempunyai hak yang perlu untuk ditunaikan oleh seseorang dan wajib untuk dikenali bila seseorang itu apa namanya tahu latar belakang keluarganya baginda bersabda baginda juga mengatakan kepada sahabat katanya nanti kamu akan menawan kota Mesir yakni kota Mesir akan jatuh ke tangan kamu hendaklah kamu berbuat baik kepada orang Mesir karena kamu ada hubung kerabat dengan mereka yakni merujuk kepada nasabnya orang-orang Quraish itu kembali kepada Nabi Ismail Ismail itu ibunya Siti Hajar ibunya Nabi Ismail Siti Hajar Siti Hajar berasal daripada Mesir sehingga diingankan oleh Nabi tentang nasabnya orang-orang Quraish sampai ke Siti Hajar situ menunjukkan bahwasannya mereka itu sangat menjaga tentang nasab dan baginda Rasulullah ketika ditanya tentang namanya Nabi menyebutkan sampai 20 atau 21 nama datuknya Disebutkan sampai 20 nasab Nabi SAW tidak mungkin akan disebutkan semua kalau tidak diketahui sendiri oleh baginda Rasulullah SAW dan itu menjadi satu kehormatan bagi orang-orang Arab khususnya yang menjaga nasab mereka kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim juga dalam surat Al-Kahfi Allah SWT berfirman itu dinding yang ditegakkan oleh Nabi Khadir itu milik dua anak yatim yang di dalamnya itu ada harta dan ayah mereka berdua orang soleh ayahnya maksudnya disini atuknya yang ketujuh yakni anak itu tujuh turunan daripada orang-orang yang baik yakni masih terpelihara nasabnya sampai tujuh dalam ruat yang lain sampai sepuluh keturunan dengan demikian masalah nasab ini adalah kehormatan bagi seseorang yang sehingga kalau orang menasabkan kepada bukan ayahnya maka dilaknat oleh Allah SWT dalam satu riwayat dikatakan dilaknat oleh Allah yang kedua dikatakan haram masuk syurga yang ketiga adalah kufur maksudnya kufur nikmat orang yang menasabkan kepada bukan ayahnya sendiri hatta ayahnya itu siapapun juga hatta apa perbuatannya hatta apa statusnya ketika apa namanya ketika ada sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang anaknya orang-orang musyrik ini anak-orang musyrik kita apa dibunuh dalam perang katanya sebab apa sebab dia anaknya orang musyrik kata baginda Rasulullah eh sahabat-sahabat aku yang mulia itu yang beriman bapaknya kan musyrik juga dulu tetap bapaknya terdiri sebahkan kepada bapaknya tapi tetap kemuliaan kepada orang yang beriman bukan karena bapaknya itu musyrik maka jatuh dan hina kedudukan si anak itu Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Abu Jahal kata baginda Rasulullah kamu jangan maki ayahnya depan dia walaupun Abu Jahal dikenali sebagai seorang yang memusuhi kepada Nabi itu pun dilarang untuk mencercah atau menghina Abu Jahal dihadapan anaknya untuk menjaga perasaan si anak dengan demikian nasab adalah nasab siapapun orang tuanya jika dengan demikian tidak mudah orang itu menghukum orang pada nasabnya nasab ini sabit dengan pengakuan baik orang yang mengaku kepada saya anak kepada si bulan kalau sama-sama mengakui maka itu akan menjadi satu kebenaran yang sabit antara keduanya atau daripada istifabah istifabah ini semua orang bercakap tanpa terkecuali oh iya ini daripada keluarga si bulan semua orang bercakap seperti itu maka dalamnya tak ada siapa boleh orang mengingkari tentang nasab si fulan itu karena semua orang menjadi saksi dan nasab ini termasuk dalam lima maqasid syariah yang wajib dilindungi untuk seorang tidak boleh menudai nasab orang lain oleh sebab itu kenapa kalau orang menuduh orang lain dengan anak zina itu menikam nasab orang maka dalam quran itu orang kalau menikam nasab orang karena disebat sampai 80 kali sebatan karena itu qaddaf menafikan nasab orang itu kepada bapaknya kenapa dalam quranul karim nabi isa itu bila disebut apa namanya isa itu bin mariam disebutkan nasabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun disembahkan kepada ibunya karena tidak ada ayah tapi untuk menjaga kehormatan nasab nabi isa disebut dalam quran putra mariam supaya sabit juga nasab hatta kepada ibunya supaya tidak dilihat apa namanya seorang itu tak punya nasab sehingga dengan demikian penting seorang itu untuk menjaga nasab bukan hanya nasab dirinya tapi nasab orang juga untuk tidak menafikan atau menuduh nasab orang karena orang yang menisbahkan nasabnya kepada bukan bapaknya dilaknat oleh Allah yang menafikan nasab orang juga juga boleh terdah dilaknat juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mampu untuk dia menghadapi laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala adakah kita wajib untuk percaya kepada nasab orang jika tidak ada bukti yang sabit kita tidak wajib untuk mempercayai tapi tak punya hak untuk kita mendustakan oh saya keturunan nabi oh saya keturunan Rasulullah Omar oh saya keturunan Nabi Syafi ada buktinya? kalau ada buktinya silahkan maka dalam hal ini dia tak boleh untuk menafikan salah bukti anda kalau tak ada bukti oh penipu belum tentu apa buktinya awak kata dia bukan keturunan kepada naman-naman itu walaupun tidak wajib dituntut beriman atau mempercayai dia tak punya hak untuk mendustakan saya itu khususnya marah nasab hati-hati walaupun banyak kecoh sekarang di luar anda punya tindakan dan sikap itu bukan orang yang anda nafikan menuntut kepada anda tidak itu tuntutan daripada agama yang menghukum kepada apa kita punya sikap saya ingin tahu saya ingin tahu ini beberapa hal yang terkait dengan masalah nasab dan hadis yang terakhir yang mengatakan maka dia bukan golongan kami dan dalam bersiap sedia masuk ke dalam api neraka dan barang siapa yang menuduh atau memanggil kepada orang lain dengan panggilan kafir atau panggilan musuhnya Allah sementara yang dipanggil bukan demikian maka gelaran dan panggilan itu akan kembali kepada orang yang memanggilnya semoga Allah lindungi kita lisan kita daripada menuduh orang yang tidak benar amin Allahumma amin jazallahu anna sayyidana muhammadan sayyidana muhammadan ma huwa ahluhu oh 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 oh